Tepika lewih di lima bulan, Kiwari peraprakan relokasi SD Negeri Cijolang, anu kalindih kupang wangunan tol Cisumdawu, bakal dipaju tanggal 8 Oktober 2018. Tapi etak-ketak relokasi teh ukur sahelaan. Pangnak itu wangunan Sakola Anyar, anu hentepati anggang di Sakolaan Samemena, kakara ngajang gelek di naawal tahun 2020. Kewari kagiatan dialajar siswa SD Negeri Hiji Cijolang, anu pernah na di Desa Margaluyu, kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, dipindahkan sahelaan kudinas pendidikan Kabupaten Sumedang. Etak-ketak tadi sorang, satu tas pihak na nampak pengajuan, turta Pangdongsok pihak Sakola, ngenaan kayaan Sakola Anuges Hentemerenah, turta Dumasar, karena tinimbangan keamanan, serta Kateng Tremansiswa Katutguru, nalika ngalakonan kagiatan dialajar. Baridi Aping, Kuwakil Bupati Erwan Setiawan, turta Disdik Katutsat Kertol Cisumdawu, sakumna siswa Katutguru, lalempa ngajug-jug kawangunan pasantren Miftahul Hasana. Rancangnya etak-siswate bakal ngalakonan kagiatan dialajar, kelawan sahelaan di etak tempat. Ya Alhamdulillah, kita ada waktu itu disepakati antara CKJT, Pemerintah Kabupaten Semedang, bahwa akan segera dibangun pengganti sekolah SD Negeri Cicolang ini tidak jauh dari lokasi lama. Lahan sudah kita siapkan, tinggal pembangunannya nanti dari CKJT, dan insya Allah dalam waktu 3 bulan bangunan sudah berdiri dan bisa dipakai. Wakil Bupati Erwan Setiawan Ngeceskin, pihaknya bakal satekah pola ngawangun wangunan sakolah anyar, jerotilu bulan nubakal datang. Ari lokasi Anudi Ancok Gendana tepati anggang di sakolah samemehna, turta ditargetkan bakal ngajang gelek serta bisa dipakai di nawal tahun 2020. Diki Guntara, Bandung TV.